Pemerintah telah memitigasi potensi konflik akibat pembentukan tiga daerah otonom baru atau DOB di tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga terus berkomunikasi dengan elit lokal Papua untuk mendekan potensi konflik. Masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemekaran ini berpendapat DOB akan membuka keran migrasi penduduk dari wilayah lain dalam jumlah besar ke Papua. Dampaknya, orang asli Papua dapat semakin termarginalkan, muncul ancaman stigmatisasi, pandangan negatif, bahkan hingga potensi pemberontakan. Potensi konflik lain berpeluang muncul sebagai dampak pengisian jabatan politik dan pemerintahan, diantaranya pengisian penjabat gubernur, DPRD Provinsi, dan pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Baru. Arus migrasi sebagai konsekuensi pemilihan Ibu Kota Provinsi Baru juga dipertimbangkan. Munculnya Ibu Kota Provinsi Baru juga bisa memicu migrasi penduduk untuk bekerja yang berpeluang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemendagri juga akan mengalihkan aset dan dokumen, menyusun tata wilayah, serta alokasi cipta kondisi. Pembinaan dan pengawasan terhadap daerah otonom baru itu dirancang selama 3 tahun. Kementerian Dalam Negeri juga akan memberikan asistensi selama 3 tahun. Terima kasih telah menonton!